KPK melaporkan telah menahan Hakim Agung Gazel Basaleh pada Kamis 30 November 2023. Pengumuman ini disampaikan tak lama setelah eks-menteri KKP, Edi Prabowo, mendapat remisi 7 bulan lebih dan sudah bebas bersyarat per Agustus 2023 lalu. Menurut KPK, Gazel Basaleh lah yang mengadili kasus korupsi ekspor benih lobster Edi Prabowo dan menyunat vonis Hakim Pengadilan Tinggi dari vonis 9 tahun menjadi 5 tahun. Kala itu, Gazel Basaleh memasang sikap dermawan dan upaya Edi Prabowo mensejahterakan nelayan sebagai alasan meringankan hukuman. Direktur penyidikan KPK, Asep Gunturahayu, menduga Hakim Gazel Basaleh telah menerima sejumlah uang untuk mengurus kasus ekspor benih lobster di tingkat kasasi.